Selama kalian untuk yang Annabelle ini di Amerika, nggak terlalu menakutan seperti yang? Menakutkan, kayak aku bener-bener untuk ngebuka komunikasi itu, aku hati-hati sekali. Jadi, emang nggak boleh sembarangan untuk ngebuka. Nah, si sosok-sosok ini, si demand-demand ini tuh menunggu aku untuk ngebuka. Ada bentrok nggak antara sosok Dhani dengan makuk live yang ada di Indonesia? Kan isinya Annabelle bukan bocah isinya. Belakangnya. Iya, tapi kan bonekanya kan. Kan selalu mengidentikan diri, mohon maaf loh. Iya, memang. Annabelle itu memang sosoknya tidak anak kecil, tetapi kan selalu diidentikan dengan bocah. Godaannya tuh ada aja gitu, jadi kayak sempat punya pikiran, oh gue mau nih ngerasa aman. Itu godaan juga. Jadi lebih ke situ sih pada saat di dalam museum itu. Itu bayangin ya Sarah ya, yang sensitif ya. Yang nggak sensitif aja juga digodain. Halo teman-teman, kalau punah holik. Everything good kan otomatis. Di tahun 2024 ini adalah tahun yang menurut orang banyak gonjang-ganjing tentang hal-hal yang berhubungan dengan malapetaka lah. Entah penyakit, kecelakaan, dan sebagainya. Tetapi kan satu hal yang harus kita ingat bahwa, is everything good kalau kita good. Dan hari ini, untuk kejelasannya seperti apa, kita sih nggak ngomongin itu. Tapi hari ini mohon kedatangan bintang tamu spesial kita. Yang mereka baru dari Amerika, nggak ngajak-ngajak. Ini adalah dia, Sarah Vijayanto dan Damian Yaditya. Ada sih, nggak ngajak-ngajak. Sebentar. Nggak ngajak, nggak? Yang pergi duluan siapa ke Amerika? Oh iya, bener. Ngajak nggak? Ya gue kan kebetulan dibayang. Nah kebetulan waktu ke Amerika kan kalian nyampe, gue pulang. Tiketnya udah nggak bisa lagi diubah. Udah mentok ya? Iya, jadi udah dirubah dua kali. Karena gue kan masih ingin ke Disneyland itu loh. Entah ih. Iya, masa kecil kurang bahagia loh mak. Kita di sana cantik ya. Kulitnya bagus kan di sana. Glowing. Bagus. Udah begitu kita hilaf belanja, nggak apa-apa deh. Kita sih nggak ke rodeo, ke Beverly Hills. Nggak, tapi... Ke itu biasa. Outlet. Nggak apa-apa, yang penting asli. Dibuat apa lu beli Louis Vuitton 50 juta, sedangkan kartu kredit lu sama pinjol belum dibayar. Gue curhat sih. Apa kabar kalian berdua? Hai. Dan nggak suka nge-mall ya, saya ketemunya sama Wisnu loh di mall. Kalau mall, Wisnu tuh rumah keduanya mall. Nggak, dia suka nongkrong kayak ada satu tempat yang ngeteh gitu, dia suka di situ. Kita flashback dulu nih. Ke 2022-2023 nih. Ya kan banyak orang ngomongin hal-hal yang berhubungan dengan everything. Mau kecelakaan, kematian, bahkan ada yang bilang akan ada pembesar mati. Menurut gue sih, iya kayaknya kan memang udah... Maksudnya pasti setiap hari tuh pasti akan ada orang mati kan. Iya kan, kita nggak ada yang tahu. Njari kayu ya. Njari kayu, nggak ada kayu lagi. Nah tuh, kalian berdua melakukan pelusuran kan ke Amerika tuh udah kedua ya? Iya. Kedua. Berarti ketiga sama gue. Amin. Amin. Iya, bisa ke makamnya Anton Laffey. Lain ya tujuannya ya. Iya, kita mau nanya dia kenapa lu bentuk gereja setan. Terus ceritain dong ke Kalapunaholik apa yang kalian lakukan di episode pertama ke Amerika. Maksudnya yang pertama di... Ke itu loh, ke Penjerom. Oh, Alcatraz. Alcatraz. Jadi itu sebenarnya kan tahun 2022 kan. 2022 itu sebenarnya kayak kita men-challenge diri kita sendiri untuk kayak... Kita selama ini udah melakukan pelusuran di Indonesia gitu kan. Kemana aja, ke tempat-tempat yang lokasi yang lumayan bisa dibilang. Susah lah untuk dimasukin. Kayak contohnya kan waktu itu kita Lawang Sewu, sempat ke Lawang Sewu di tahun lalu. Terus di tahun 2022. Terus akhirnya kita mikir kayak apa ya kita harus bisa berkarya yang up level lagi nih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Terus ngobrol lah sama Sarah. Gimana nih kita, apa ya kalau misalnya kita keluar negeri gimana? Nah, maksudnya perasaan kita keluar negeri ya kan pengennya balik tuh dengan hasil yang kayak gak biasa-biasa aja kasarnya. Ngobrol sama Sarah, keluarlah list beberapa lokasi-lokasi. Salah satunya adalah Alcatraz yang buat jadi gongnya kasarnya. Karena kalau misalnya kita ngomong Alcatraz, semua orang tahu gitu kan. Yaudah kita ke Alcatraz, akhirnya kita coba untuk nyari akses ke sana. Gimana caranya kita nge-book Alcatraz itu selama 8 jam. Jadi dikosongin khusus buat kita penelusuran waktu itu. Dengan akhirnya bisa syuting di Alcatraz itu ada... Maksudnya gini, gampang gak sih untuk syuting... Di sana kan otomatis beda daerah, beda penguasanya kan. Mungkin secara kalau misalnya untuk syuting di Amerika itu, memang perizinannya itu agak lebih jauh. Lebih apa ya, mereka lebih detail. Lebih detail. Lebih strik gitu. Jadi dari awal perizinan aja tuh udah sebenarnya perjalanannya panjang. Belum lagi sampai di sana secara energi ya udah pasti berbeda. Pasti pada saat... Mas Mongol ke sana juga pasti kan merasakan energi yang berbeda. Apa di sana itu kan lebih agresif. Iya, lebih agresif. Jadi tergantung levelnya juga. Tapi di setiap level itu mereka... Lebih apa ya, lebih kasar kalau aku bilang. Jadi beda. Tapi ya itu tergantung dengan si budayanya dan tanahnya. Jadi dari secara perizinan juga lebih susah, terus secara energi juga beda. Tapi persiapan dari Indonesia, maksudnya otomatis kan tim udah belajar tentang Amerika itu seperti apa ya. Atau kayak nekat aja ke sana? Enggak sih ya. Sebenarnya hampir mirip kayak penelusuran kita di Jakarta atau di Indonesia gitu. Jadi kita sebenarnya cuma tahu, pengen taunya hanya secara garis besar aja. Terus apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu doang sebenarnya. Ternyata pas pada saat sampai sana tuh, kita malah... Maksudnya yang gue alamin sangat berbeda sama Indonesia itu... Kalau di sana itu kayak mereka membebasin lu terserah mau cerita apa aja. Kalau misalnya sampai lu gak dapetin apapun... Misalkan sampai ternyata gak ada diri di sejarah kita pun, it's okay. Karena mereka ngerasa... Setiap orang berhak untuk menceritakan apapun. Kalau misalnya ternyata tidak benar, berarti kan mengundang orang lain untuk mencari tahu kebenarannya. Betul, betul. Jadi beneran terbuka aja kalau mereka kayak misalkan kita sebut... Apa namanya? Gue nanya nih sama mereka. Kita nanti kalau misalnya... Apa? Ya nama juga kita orang Indonesia lah. Ada unggah-unggunya lah ya. Kadang-kadang kan ada yang... Ini jangan ceritain ya. Misalkan kalau ternyata... Kelihatan ada dari sisi retronya ke belakang itu kalau dulu pernah jadi tempat bantaian atau apa gitu kan. Kalau kita nanya dulu ke mereka, mereka bilang gak apa-apa ceritain aja. Tapi ada beberapa tempat yang memang kayak present castle specifically mereka bilang ada satu cerita yang tidak boleh diceritakan. Jadi tergantung tempatnya sebenarnya. Tapi di 2022 itu everything good pokoknya ya kan. Enggak juga. Kan akhirnya kan gitu. Sebenarnya pas pada saat pertama kita ke Amerika di 2022 itu kan secara runtutan perjalanan ada satu namanya present castle itu di terakhir. Nah ternyata justru yang mengakibatkan kita akhirnya mau gak mau balik lagi nih di tahun 2023-nya balik lagi ke Amerika. Nya sampai di sana tuh tetap tanggal yang sama. Itu gue belum turun pesawat mah. Belum turun pesawat. Gue sampai sama Billy. Bill, kita pipis di pesawat ya. Gue bilang sama dia, pipis di pesawat. Jangan kita nyampe di bandara. Kita pipis di bandara karena gue takut ke detek gue-nya. Karena gue udah lihat pas udah mau nyampe L.E. Gue tuh ngeliat di kaca gue tuh. Gue bilang ya ampun Tuhan Yesus ini segini ini gue harus bagaimana. Karena kan gue ke Amerika itu kan bukan buat acara gereja. Acara sekuler. Sekalipun nanti ada gereja yang ngundang gitu kan. Nah terus gue bilang sama Billy. Billy nanya, kenapa kak? Sudah nyusatanya nanti di hotel kita terangkan. Udah jadi nyampe di sana kita bener gak pipis di bandara. Pas kita, apa namanya, imigrasi kan agak panjang tuh. Pas kita ke tempat ngambil koper langsung kabur tuh. Langsung bawa ke Ontario gue. Mall minapnya di Ontario. Nah itu jam 4 pagi. Dengan kondisi kurang lebih 8 derajat Celsius itu. Mall keluar tuh jam setengah empatan itu di pinggir jalan. Gue ngeliatin dari ujung flyovernya Ontario itu yang ada mall besar. Itu ada sosok-sosok ngegotong keranda. Itu mongolnya matahari. Ada CCTV gue sampe minta maaf sama resepsionis bahwa gue matahin bunga. Karena gue nyigil disitu. Gue bilang jangan mereka nyari-nyari gue. Karena ini kan lucu. Udah akhirnya kita pindah. Nah disaat kalian kesana. Sebelum ke itu udah dapet hal-hal yang. Iya jadi karena kan emang dari waktu pulang dari Amerika yang pertama aja udah. Pada saat disini penusuran aja udah beda. Iya. Iya kan. Jadi kayak langsung ke belakangnya gitu. Jadi kalau misalnya aku ngeliat sosok di depan. Misalnya aku liat sosok dia nih. Nah aku tuh gak fokus gini. Aku fokusnya ke belakangnya. Karena udah keliatan. Misalnya runtutannya di belakangnya. Oh ada yang ngusahin. Nah aku kayak dengan berjalannya waktu. Akhirnya langsung bisa ngedeteksi bahwa. Oh ini ujungnya gede nih gitu. Tapi kalau misalnya di bawahnya lagi aku bilangnya anak setan misalnya. Oh ini anak setan gitu. Tapi kalau misalnya si earthboundnya masih bisa kupisahin. Aku jadi bisa lebih cepat taunya. Jadi untuk mendeteksinya jadi lebih cepat. Karena kalau misalnya aku udah tau bahwa ini gak akan bisa aku. Apa ya doakan kayak udah hilang secara sejatinya. Ya udah buat apa. Karena itu udah ujungnya ya sebenarnya si D ini. Oke. Tapi kan kabarnya setelah satu tahun kalian pulang dari Amerika. Itu kan portal gaib di Preston Castle kembali terbuka. Nah suasana misis itu kembali aktif. Apa tanda kalau portal gaib itu terbuka? Sebenarnya di Preston Castle sendiri itu gak cuma satu. Jadi memang kan orang kan kesana melakukan investigasi disana. Nah banyak kan orang. Banyak ya saya tau banyak. Kalau di Amerika itu biasanya orang menggunakan alat. Iya betul. Nah si alat ini mungkin tanpa disengaja ini membuka sesuatu. Jadi portalnya gak hanya satu banyak sekali disana. Jadi sebenarnya emang tempatnya udah aktif jadi lebih aktif lagi. Nah temen kita Sean tanpa disengaja mungkin pada saat dia menggunakan alat itu membuka si portal ini nih. Nah gimana bisa membedakan ada portal aktif atau enggak ya biasanya dari aktivitas yang terjadi di suatu tempat itu. Jadi lebih aktif. Kayak rame tempatnya tapi kayak pergantiannya tuh kerasa deh. Kayak terminal gitu lah. Pasti mas emang mal pasti lebih, kita sih paham. Kayak pergantian sosoknya tuh kayak kok ada ini. Lebih campur tapi. Jadi kayak ibarat pasar. Kayak pasar kayak di perempatan. Mobil lewat tuh. Kayak gitu rasanya. Si Buya area berarti. Iya. Ada yang nyebrang kan tuh rame tuh. Tapi kayak loh ganti lagi, loh ganti lagi. Ada yang ini, ada yang itu. Jadi secara levelnya itu campur. Gitu. Tapi kan ada tim juga waktu ke Amerika ngerasain kejadian aneh. Apaan tuh kejadian aneh itu? Si ini Fadi maksudnya pas mau berangkat ya. Yang di airport. Jadi pas lagi itu. Jadi memang sebenernya gini. Di ulang tahun anniversary DMS di Arimestri Sara yang ke 5 Oktober lalu. Itu Sara udah wanti-wanti. Dia bilang nih kayaknya kita kan mau ketemu boneka Anabel. Nah ini kayaknya cobaannya bakalan gede nih. Sara udah ngomong gitu ke kita semua. Ya kita mikirnya kan mungkin pas di sana kali ya gitu. Nah ternyata si Fadi pas pada saat berangkat pun udah mulai dicoba gitu. Jadi kayak pada saat dia berangkat itu malam hari keberangkatan dia udah marah-marah tuh. Karena ada kejadian di kantornya yang istilahnya bikin dia emosi lah. Dan itu enggak belum selesai. Karena dia mau gak mau kan harus tinggalin. Kedua pas lagi perjalanan ke airport dia kan naik mobil. Mobilnya itu diesel. Pas lagi dipom bensin dia lagi sambil meeting tuh. Terus dia tiba-tiba pas isi bensin diisinya bensin sama yang petugas SBU-nya. SPBU ya. Diisi bensin. Akhirnya mau gak mau kan mobilnya gak bisa jalan. Akhirnya dia turun. Terus dia suruh asistennya untuk ambil mobil lagi. Jadi tuh dia ngerasa gini. Wah gilanya coba aneh. Maksudnya ini gue dihantemnya gue dulu nih katanya gitu. Dia ngerasanya di situ. Dan ternyata benar pas pada saat kita sampai ke Amerika pun baru datang. Ada hal-hal yang memang kayak. Ya gak tau ya mungkin kita ngeliatnya dari sisi kita ya. Kalau orang lain mungkin nantinya yang. Ah kebetulan aja kebetulan. Tapi kebetulan itu terlalu banyak kebetulannya. Kayak tiba-tiba mau ketemu jadi gak bisa. Tiba-tiba yang udah dijanjiin misalkan harusnya bisa ternyata gak bisa ketemu bodekan Abel. Terus belum lagi yang dari sesama timnya ini kita kayak mudah tersulut emosi gitu loh. Kayak di satu sisi Wisnu nih. Wisnu tiba-tiba ngerasa dia kayak pengen ngegambar. Nah dia sangat pengen ngegambar. Sedangkan waktu kita syuting itu udah harus mulai. Karena di Amerika itu kan strik ya. Kalau misalnya 8 jam 8 jam. Kalau lebih ya lu bayar lagi gitu. Betul, betul. Jadi ayo-ayo syuting-syuting gitu. Nah karena akhirnya kan gue kan kayak dari sisi produksi mikirnya. Ayo ini waktu jangan dihabis-habisin gitu. Wisnu-nya disana. Nah Wisnu denger gue ngomong gitu emosi. Gue emosi karena Wisnu-nya kan udah tau kita mau syuting gitu. Jadi kayak beneran udah gampang banget aja emosinya tersulutnya disitu. Oke. Berarti kan Journey to Enable ini adalah karena tim DMS punya misi untuk memulangkan. Salah satu makhluk halus bernama Dhani yang diam-diam. Itu kan ngikutin Pak Sarah. Mongol mau nanya nih Dhani ini sosok makhluk seperti apa sih? Anak kecil. Oh. Gemoy. Atan ya? Anak setan. Bukan setan. Bukan setan. Bukan setan. Di Asiun. Atan itu bukan hanya anak setan. Tapi bocah Cili. Itu sosoknya anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Dia. Nah yang aneh. Jadi selama Dhani ikut itu kan setahun jaraknya kan untuk sampai akhirnya balik lagi gitu. Nah biasanya kalau misalnya aku ada sosok yang ikut. Rusebound gitu ya. Aku akan bisa menggali informasi dari dia. Aku akan mendapatkan memori apa yang terjadi sama dia. Apa yang ingin dia sampaikan. Nah si Dhani ini sama sekali aku gak liat sampai aku coba gelap aja udah memorinya. Jadi aku kayak yang coba ngeliat apakah ini adalah perangkap D untuk aku balik lagi ke sana. Kan mesti waspada. Kita gak tau. Waspada aja. Aku liat lagi di belakangnya dia. Enggak ini sejati. Tapi kenapa gelap? Kenapa gue gak bisa liat memorinya dia nih? Apa gitu? Nah makanya aku kayak pengen ngembalikan dia. Artinya itu bukan ngembalikan udah balik gitu enggak. Tapi ingin mendoakan dia di tempat dia yang pertama ketemu. Jadi familiar kan. Secara tanah. Dia asalnya dari sana. Jadi mungkin untuk mendoakan akan bisa lebih membantu ngebuka apa yang terjadi sama dia. Tapi ternyata di sana ya mission accomplished. Maksudnya ya oh ternyata ada hal yang memang harus dilakukan di sana. Untuk bisa ngebuka apa yang terjadi sama Dhani. Kapan mbak Sarah menyadari bahwa Dhani itu sampai ikut ke Indonesia? Sebenernya pada saat terakhir kita mau pulang itu waktu tahun sebelumnya. Aku udah ada feeling tapi aku denial kayak angkalah gak mungkin lah dia ikut gitu. Tapi dalam hati aku kayaknya ikut deh gitu. Dan bener. Berapa bulan kemudian muncul anaknya. Selama kalian untuk yang Annabel ini di Amerika gak terlalu menakutkan seperti yang... Menakutkan kayak aku bener-bener untuk ngebuka komunikasi itu aku hati-hati sekali. Jadi emang gak boleh sembarangan untuk ngebuka. Nah si sosok-sosok ini si dimen-dimen ini tuh menunggu aku untuk ngebuka. Pada saat aku ngebuka mereka akan masuk pasti. Dan mereka akan mencoba segala cara untuk aku harus buka. Iya. Tapi aku kayak tahan. Jadi aku tahu nih oh ini gak aman ini gak emang. Berarti mbak Sarah udah mempersiapkan dan membaca situasi dengan sangat akurat. Harus lebih waspada. Karena tapi tetap aja walaupun sudah sedia payung sebelum hujan. Ada aja momen kayak dimana aku ada rasa oh gue bisa nih ngebuka yang ini. Eh gak jadi. Oh ini cuman kayak pancingan aja. Jadi mereka bener-bener kesini gitu kayak kepikiran kita. Bisa kena mental gitu lama-lama. Jadi mereka gimana caranya supaya aku masuk perangkap untuk ngebuka komunikasi. Oke. Tapi dengan kondisi itu kan otomatis kita balik lagi ke Dani. Apa sih kebiasaan lucu Dani ini yang sampai ngikutin mbak Sarah dan saya sembak Sarah pelajari? Iya anak ini kan karena mungkin dia lost aja ya. Dan mungkin dia merasa nyaman di deket aku. Dan kebetulan di rumah itu kan ada sosok gadis. Ada tante kun itu kan anak. Mereka deket juga gitu. Dan apa namanya si Dani ini tuh kadang-kadang kalau misalnya kita lagi penelusuran dimana suka ikut. Tapi aku udah bilang kayak lu ngapain ikut gitu. Nanti dia nangis takut pengen pulang gitu. Tapi lu gimana sih nakcil? Timut. Lucu-lucu mengemaskan. Waktu kita di airport masuk ke aku. Nangis. Jadi kayak bawa bocah. Bawa bocil. Terus si Fadi yaudah nanti dikasih es coklat. Eh es susu apa gitu. Terus pas-pas Dani keluar aku gini. Gue kagak daman susu Fat. Ntar gue gerd. Aku gak suka susu kan. Tapi kalau Mas Damian pernah digangguin. Diiseng-isengin gak sih sama Dani? Mungkin karena gue gak sensitif. Jadi akhirnya gue kayak apapun gangguannya mungkin gak pernah dianggap serius gitu. Kalau di rumah sih sebenarnya. Dia gak ganggu sih. Bukan maksudnya kalau ada hal-hal kayak begitu apapun tuh juga kita. Terutama aku pribadi. Misalnya gue pribadi tuh ngeliatnya kayak. Ya gak pernah dianggap serius. Misalkan kalau sampai ternyata ya gangguan atau misalkan bukan pun. Jadi gak pernah fokus ke situ. Jadi kalau ditanya Dennynya spesial yang pernah ganggu. Sebenarnya bukan ganggu ya. Bocah aja. Bocil. Eh anak kecil aja. Butuh perhatian. Berarti otomatis kan Dani ini udah hampir setahun ya. Mas Sarah. Pernah ada bentrok gak antara sosok Dani dengan makuglaib yang ada di Indonesia? Waktu itu berapa kali dia ikut. Jadi dia niom ikut ke lokasi. Nangis. Cuman gak bentrok gimana. Karena mungkin anak kecil dia ngeliat yang serem. Takut. Udah gitu aja minta pulang. Nangis. Nangis. Lebih kesitu sih. Lebih kayak. Karena mungkin dia juga ngikutnya diem-diem. Kenang-kenang kan. Maksudnya ikut. Diam gitu tau. Wah serem. Ngadu aja pulang-pulang. Iya lah lu ngapain ikut. Tapi by the way. Sosok si Dani ini ada hubungannya gak Pak? Masih Annabel. Oh enggak. Enggak ada. Enggak ada. Beda ya. Sekalipun sama-sama bocah. Tapi beda ya. Kan isinya Annabel bukan bocah. Belakangnya. Iya. Tapi kan bonekanya kan. Bonekanya iya. Kan selalu mengidentikan diri. Mohon maaf loh. Iya memang. Annabel itu memang sosoknya tidak anak kecil. Tapi kan selalu diidentikan dengan bocah. Waktu masuk museum Annabella. Itu gimana? Annabella. Annabella. Kayak ini ya. Kayak apa? Sorry orang Indonesia Timur. Kan berarti Gabriella. Padahal Gabrielle. Iya waktu masuk. Kayak orang vertigo. Pusing banget. Dan itu bener-bener aku ngeliat. Bukan sebenarnya lebih-lebih merasakan godaan. Disitu. Kayak. Ayo dong. Buka dong komunikasi. Ayo dong. Kamu gak mau tau kita siapa. Kamu gak mau liat kita bagaimana. Dan itu gak hanya satu. Jadi suaranya tuh kayak. Kayak mau berdengung di telinga. Aku kayak bener-bener rapet tangannya. Aku pegang ini. Karena kan gak boleh megang apapun. Terus kayak berusaha untuk fokus. Dengerin yang Tony ngomong. Ada si anaknya dari Loren sama Ann. Ya udah. Jadi bener-bener kayak berusaha untuk fokus. Dengerin si Tony bicara. Nah itu suara-suara itu ada terus. Sampai di ada momen. Godaannya tuh ada aja gitu. Jadi kayak sempet punya pikiran. Oh gue mau nih ngerasa aman. Itu godaan juga. Jadi lebih ke situ sih pada saat di dalam museum itu. Itu bayangin ya Sarah ya. Yang sensitif ya. Yang gak sensitif aja juga digodain. Jadi kita tuh kan dikasih tau. Jadi sebelum masuk itu kita semua di-blessing loot. Sama yang jagain kan. Kita di-blessing. Abis di-blessing kita langsung di-warning. Pokoknya lo gak boleh kesentuh. Sampai nyentuh-nyentuh bilang katanya gitu. Karena takutnya ada attachment sama bonekanya. Atau apapun itu yang di situ. Kita ada nempelnya lah gitu kan. Ya udah kita bener hati-hati ya tadi Sarah bilang. Setelah momen begitu udah selesai. Pas lagi di tengah-tengah break. Kita nih ya maksudnya yang. Yang istilahnya yang tidak sensitif. Ngambil stock shot kan. Ngambil gambarnya dulu. Segala macem. Sampai akhirnya tuh. Ada momen yang gue gak sadar. Yang sadar malah si asistennya Sarah. Si Sofian gitu. Jadi pada saat gue lagi ngambil stock shot boneka Annabel. Itu lagi gue detailin tuh kan. Di otak gue tuh ada pemikiran gini ngomong. Ayo coba. Apa namanya. Emang iya boneka ini beneran berhantu. Emang iya tunjukin kalau berhantu. Itu tuh di pikiran gue. Tapi sebenarnya gue gak ngomong gitu. Terus gue sampe ngomong gini. Gak sengaja gue ngomong gini. Enggak bukan. Itu bukan gue gitu. Terus. Tapi karena gue ngerasanya dalam hati. Terus gue ngomongin sedikit kecil. Terus dia nanya gini. Kenapa lupa gitu. Enggak gue ada ketanem pemikiran itu di kepala gue. Kenapa ya. Sedangkan di awal dikasih tau. Jangan provoke. Jangan nantangin gitu. Nah jadi kita kayak sanggeng. Bukan sanggeng. Berusaha memprotek diri kita sendiri. Tapi kayak kita dikasih. Pemikiran itu. Kalau yang kita nih banyak nih. Ada Fadi juga. Begitu juga. Itu yang gue pikir juga di kasus Hawa. Kalau udah dikasih tau gak boleh makan makanan itu. Tapi dimakan juga. Tapi kan dihantepnya di otak. Iya. Makan gue bilang. Pemikiran kita. Dikenamentalin. Dikenamental. Beneran. Nah ada satu hal yang lucu. Yang sebenarnya Sarah waktu itu gak tau tau gak. Jadi kita nih semua pada saat dateng. Gue udah minta izin. Kan emang boneka itu gak boleh dibuka. Kotaknya gak boleh dibuka. Terus ngobrol nih sama orang pertama. Bilang. Boleh gak sih dibuka? Gak boleh. Karena bla bla bla. Peraturannya segala macem. Oh yaudah. Terus Sarah tau tuh. Sarah bilang. Iya lah gak boleh dibuka. Dan pas Sarah pergi. Ada orang kedua. Namanya Dan. Itu deketin gue bilang. Ngasih penjelasan lah tentang apa-apa ini. Terus segala mana rulesnya. Tiba-tiba gue tanya. Ini gue orang awam nih. Kalau gak boleh juga gak apa-apa. Gue nanya lagi ke dia. Boleh gak sih bonekanya dibuka. Dibuka gitu. Terus. Ya maksudnya. Buat di shot aja. Karena buat bagi kita. Orang Indonesia itu kan pengen tau aja. Karena kita pengen. Ya istilahnya. Kita pengen. Ya pengen dapet privilege yang berbeda lah. Gitu kan. Terus dia bilang. Oh boleh boleh boleh. Sarah gak tau tapi. Pas lagi habis tour. Dalam. Set lagi ceritain dibuka. Set depan Sarah lagi. Dengar. Diboleh namanya aku tau. Ya tapi ini kan agak jauh. Kamu ngomongnya berdua kan. Ini gak tau. Dibuka. 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 Rasanya kayak. Berasa banget. Angin ya katanya. Nah waktu kalian di. Ngeliatin Annabel itu. Gak ngeliat sosok-sosok mungkin. Gak itu. Aku dipancing untuk mau ngeliat. Tapi aku enggak. Aku bertahan untuk tidak ngeliat apapun disitu. Terlalu mongol. Tadi mongol ceritakan tentang masalah tadi. Liat sosok di San Diego kan. Itu sosok yang jubah hitam itu. Yang waktu mongol pernah cerita. Katanya. Ada sosok hitam. Berjubah yang ngetabrak mobil tuh. Kalau. Kalau gue liat selama di Amerika itu. Gue jujur sampai beli tongkat Harry Potter. Buat. Tuhan marah boong. Tanya sama Billy. Tuhan marah boong. Tuhan marah boong. Tuhan marah boong. Jadi gue beli tongkat Harry Potter. Tuhan boong marah. Kalau boong Tuhan marah. Tuhan marah boong. Tuhan marah boong. Tuhan marah boong. Tuhan marah boong. Karena kita takut gini. Di Amerika itu kan mereka. Tanamannya lagi musim dingin. Pasti bunga kan lagi mekar. Kita potes di Amerika itu. Sampai toilet ada CCTV. Gue mikir daripada gue potes. Terus gue masuk penjara. Mendingan kita cari tongkat. Yuk. Ke Harry Potter itu. Tunggu. Tapi itu ada hubungannya gak sih sama? Kayak pas pada saat nyampe di Amerika. Kayak mas Mongol tuh kayak mati-matian. Untuk ngapus jejak. Supaya gak diikutin itu. Betul. Itulah niat Mongol beli tongkat itu. Karena jejak itu mereka udah tahu dari pesawat. Karena dari pesawat itu udah mulai ketahuan. Kayaknya gue ke Amerika. Karena mohon maaf demi Tuhan. Gue gak menutupin jejak. Karena gue pikir akan gue cuma jalan-jalan only. Tapi kan wangi ya. Wanginya masih ada kali gitu. Karena kan udah dimarking. Isolahnya baunya kan masih ada. Lu juga kan dimarking. Iya. Kalau dia dimarking. Kalau lu kan keluar masih di jejak. Kalau lu kembali. Kayaknya begitu. Kalau lu jejak. Jadi gue harus. Jadi kayak tidak bisa menikmati gitu. Gue jalan-jalan. Tapi pasti. 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 Karena wanginya pasti kan lain. Karena kan emang dia bener-bener in deep into satanik dulunya gitu. Kebayang gak sih? Kalau aku kan cuma dimarking. Kalau Mongol pasti diincir. Literally diincir. Secara. Fisik. Dan raga. Eh maksudnya raganya juga. Sama. Secara energi juga dicari terus. Jadi. Misalnya gini lah. Ayo dong balik lagi dong. Kayak simpelnya gini aja. Kayak ada misalkan. Kita bicara kalau di film-film. Ada yang dulunya gangster. Atau pengedar narkoba. Terus dia keluar. Pasti kan diliatin. Wah. Lu jangan apa yang ngelaporin gue. Kayak gitu. Pasti ditandain. Oh. Tapi ya gue sih. 30 hari gue akhirnya. Dari satu daerah ke daerah yang lain. Untuk melarikan diri. Termasuk. Gue. Sampai bilang. Gue pengen disolving aja. Karena gue merasa disolving tuh. Aman banget. Teren banget. Karena. Ke Pasadena. Ke San Francisco. Banyak ya. Ke. Ke Philadelphia. Gue jujur nih. Philadelphia lebih parah lagi. Lu bayangin. Kita nginap di hotel. Di sebuah bendara. Pas kita pulang acara. Di luar tembak-tembakan. Luset. Makanya waktu itu ya. Jadi gue langsung mikir. Karena gue tinggal di hotel. Deket dengan zombie land. Zombie village itu. Gue langsung mikir. Ini gimana. Tapi kan. Ada gak. Persamaan. Antara. Conjuring. Amma Annabelle. Bukan. Ada persama. Antara filmnya. Eh filmnya nih. Ada persamaannya atau gimana? Jadi kayak yang kan di film tuh gitu. Cerita aslinya. Amma yang aslinya ada bedanya enggak? Oh. Lain. Lain banget. Lain banget. Kalau di film itu udah. Ya kan it's a Hollywood movie. Udah di exaggerate ini udah. Banyak lah. 80. 90 persen. Jadi mungkin base cerita aslinya cuman 10 persen. Ya kalau yang Conjuring sendiri. Kita sempat juga dapat akses. Mewancarai. Siapa namanya? Andrea Peron. Andrea Peron itu sendiri. Dia dulu adalah yang beneran tinggal. Kalau di film itu juga ada namanya Andrea. Nah itu Andrea tuh kalau gak salah yang kejambang. Eh bukan kejambang. Salah satu anaknya lah. Salah satu anaknya lah Andrea Peron. Nah kita kemarin dapat akses untuk mewancaranya dia secara live langsung. Kita video call di rumah Conjuring itu. Dan dia sih sebenarnya hanya bilang. Kalau apa yang di Conjuring film itu hanya 30 persen. 10. Eh 30 persen ya? Yang aslinya. Ya pokoknya yang tidak diceritakan itu adalah masih banyak lagi. Tapi kalau Annabelle secara energi dari film ya memang sebahaya itu. Maksudnya emang the real deal gitu. Jadi ya gak main-main juga. Cuman nonton aja nanti. Cuman pembelajarannya sebenarnya gini. Pembelajarannya adalah gini. Simplenya gini. Ketika pada saat kita tahu gitu. Kalau bahwa demon eksis segala macem. Terus sebenarnya kan adalah sebuah cara untuk kita malah lebih dekat sama Tuhan. Karena pada saat kita tahu seberapa kuat mereka. Berarti kita kan butuh bantuan Tuhan untuk melindungi kita gitu loh. Nah kadang-kadang orang liatnya kayak. Wah dengan kita bercerita seperti itu mikirnya malah gini. Oh nakut-nakutin. Oh lebih memuja setan. Bukan. Justru kita kan ngasih tahu bahwa. Ada kekuatan lagi Tuhan yang lebih besar gitu loh. Daripada ya. Nah kita dengar pada saat itu. Kita minta bantuan sama Tuhan. Makanya. Ya balance lah kayak istilahnya. Kayak istilahnya. Ya lu udah tahu bahayanya tuh ini gitu. Kalau misalnya sampai kita gak sengaja terjerumus. Atau apapun kesana arahnya. Yang kalau misalnya kita sering cerita. Kayak kita melakukan perjalanan satanik. Atau apapun yang di Indonesia. Itu bahayanya tuh gak main-main gitu loh. Itu yang kita juga pengen selalu mengingatkan bahwa. Jangan mencoba. Jangan sok. Bener gak kalian tidak boleh menyentuh satupun barang yang ada di sana. Dan harus siap kalau salah satu dari tim ada yang meninggal akan menjadi aset. Bukan. Kalau ini. Kalau yang. Itu bukan di museum. Itu di. Di Shanley Hotel. Shanley Hotel. Shanley Hotel tuh jadi yang sekarang lagi. Oh berarti ini tayangnya Januari ya. Pokoknya yang ini kemarin ditayang di episode chapter kedua dan ketiga. Jadi ada Shanley Hotel itu. Eh sorry. Di chapter empat maaf maaf. Itu Shanley Hotel itu sebenarnya tempat yang memang udah jelas itu berhantu. Hotel yang berhantu dan sudah di preserve. Sudah lama banget. Akhirnya memang dispesifikasikan. Yang darinya tadinya hotel dibuka untuk umum. Sekarang untuk lebih ke orang yang pengen merasakan sensasi tanda kutip paranormal gitu. Nah disitu pada saat kita mau masuk penusuran. Itu kita tersain kontrak. Bahwa mereka tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang spiritual. Misalkan kayak ada cakaran. Saya lebih ke supernatural. Supranatural kok spiritual. Supranatural. Kayak ada cakaran. Ada apapun lah yang secara fisik gitu mereka bisa melakukan ke kita. Mereka gak boleh tanggung jawab. Jadi jangan komplain ke yang pemilik hotel gitu. Nah kalau misalnya amit-amit ada yang kecelakaan. Terus metong. Hantunya ntar disini gitu. Ah sebesok suruh kerja katanya. Jadi hantu disono katanya. Tapi bener itu yang dia omongin. Bener gue gak bohong. Ada di videonya. Mereka omong begitu. Justru kan kayak begitu emang. Ya dia kita harus siap. Karena masih gini. Di Indonesia kita kesurupan. Ya kan. Beda dengan di luar negeri. Luar negeri itu mereka bisa touching you. Betul. Kalau disini kan dia harus masuk dulu ke kita. Tuh. Ya kan kita lompat dari meja. Terus baret. Kalau disana enggak. Disana itu. Mereka tuh bisa touching you. Bisa. Bisa. Apa ngegaruk. Agresi banget. Betul. Nah selama di Amerika. Untuk yang kedua kali. Dari yang pertama. Ada perbedaan apa. Dari entitas makhluk drive. Yang ada disana. Nah itu waktu. Waktu pada saat aku di Shanley hotel itu. Ada satu laki-laki. Oh ini tapi spoiler gak nanti. Jadi ada satu laki-laki yang dia katanya suka sama aku. Itu ada namanya bordello house. Itu namanya rumah bordel. Ya brothel house. Ya kan. Dia pikir gue perempuan baru katanya. Ya kan. Siapa ini? Anak baru gitu. Dia grow up. Tapi bener-bener aku ngerasain tangan. Jadi kayak. Sekasar itu. Kayak beneran tangan gini gitu. Dicengkram gitu. Sebel banget sih. Tapi maksudnya kayak. Oh ya. Ya emang gitu mereka. Dan orang. Si orang. Sosok ini tuh kayak. Gue bisa dapetin apa yang gue mau. Jadi dia senak-enaknya aja. Itu tuh dua kali tuh dia megang aku tuh. Kalau gak salah. Berarti di Amerika. Kalau meninggal tuh. Lebih menyerangkannya. Kalau mati. Tergantung sih. Kalau disini juga sama sih. Tapi tergantung energi sebenarnya. Mungkin karena itu kali. Di sana itu kan. Gak kayak kita ya. Kita kan. Orang. Orang yang penuh dengan budaya. Jadi sudah dari awal. Ditanamkan bahwa. Hal-hal yang semacam spiritual. Atau supernatural itu udah biasa. Kita udah tau. Kayak. Kita budaya kita aja. Pada saat kita mau melakukan sesuatu aja. Kan kita ada. Ada prosesnya nih kan. Gitu. Kayak misalnya keris. Itu kan budaya. Nah itu udah sebenarnya. Kita tau dari kecil. Kalau di luar negeri. Udah langsung di. Kayak diketok palu. Bahwa gak ada yang namanya hantu. Itu kan gitu kan. Akhirnya cara mereka mungkin ya. Cara mereka untuk ngasih taunya. Bahwa. Eh gue ada nih. Hargailah gue leluhur lu. Atau apapun itu. Dengan yang physical. 2002. 2023. Di 2003 ini. Ke lokasi kemana aja? Ada. Lima lokasi tadi. Lima. Pertama Preston. Yang kedua itu Shanley. Yang ketiga itu. Conjuring. Yang keempat Warren Museum. Yang terakhir White Hills. Lima. Terus ada keinginan kembali lagi tahun depan. Ada lagi. Ada dong. Ke Amerika lagi. Atau mungkin ke Kamboja. Mungkin saya rekomendasi. Tapi terakhir nih. Gue mau nanya buat lu berdua. Untuk 2024 ini. Apa aja yang harus kita waspadai. Untuk negara kita Indonesia ini. Karena gue banyak banget. Bintang tamu. Bahkan ada beberapa orang yang ketemu gue. DM Mongol. Mongol hati-hati tanggal 24 Desember. Mongol hati-hati tanggal 10 Januari. Mongol hati-hati karena akan ada begini. Begitu 14 begini-begitu. Nah menurut lu berdua. Khususnya Pak Sarah. Apa yang perlu kita waspadai aja. Nggak usah peduli dengan yang lain-lain. Apa yang perlu diwaspadai. Kayaknya kita harus waspada terus ya. Sebenarnya di tahun berapapun. Karena ya itu kita nggak pernah tahu. Lebih ke mungkin kelingkungan aja sih sebenarnya. Kita kemanapun kita pergi kita harus tetap waspada. Kita terbuka. Dimana ada yang baik pasti ada yang jahat. Itu aja sih. Karena kan kita nggak tahu. Nanti tiba-tiba kita yang kepanjang jadi yang jahat. Nah iya benar juga ya. Itu aja sih sebenarnya. Benar juga. Jadi lebih. Kita waspada diri aja ya. Iya. Jadi kayak di tengah be open sama sebenarnya attitude kita sih. Perlakuan kita ke orang lain. Gimana kita memperlakukan orang lain. Kalau misalnya di sosial media mungkin banyak orang yang masih dengan mudahnya ngebully, ngata-ngatain. Nah itu kan sebenarnya yang masih di waspada adalah gimana caranya supaya kita nggak jadi negatif. Nah nanti udah menuju tuh jadi anak setan ya. Bahwa jadi Atan dong. Makanya yang sangat tadi benar Sarah bilang yang di waspada itu sebenarnya adalah ada gangguan lain yang bahkan kita nggak sadar kalau itu adalah sebuah gangguan. Contohnya kayak tadi misalnya Sarah juga cerita hubungan antara manusia ke manusia. Yang makin lama menurut gue pribadi ya. Makin lama setiap tahun makin lama makin menipis. Betul. Kita bertoleransi, kita menghargai sesama itu udah makin lama makin dikis. Betul. Nah secara nggak sengaja sebenarnya orang-orang yang melakukan kayak bullying, cyberbullying atau misalkan yang ya istilahnya yang dengan gampang mudahnya tidak menghargai orang lain itu sebenarnya kalau dilihat di hati sendiri nih sebenarnya apakah itu sifat manusia atau memang sudah karena ada satu hal yang memang mendorong manusia ini untuk yang negatif itu nggak pernah tahu kan. Makanya waspadanya ke situ. Iya benar. Iya sih tapi sebenarnya gini kayak kan tugasnya si etan-etan ini memang menggoda kita gitu. Nah gimana caranya kita jangan membuktikan mereka benar lah. Iya benar. Tapi memang manusia itu rentan. Betul. Kita ini memang paling buruk sebenarnya itu nggak? Iya karena dari sistem satanik itu ya satan hanya menggoda manusia. Iya itu dia garis besarnya. Setan hanya menggoda. Pilihannya ada di manusia. Iya setan itu hanya menggoda manusia. Penggodaan yang paling sering dilakukan adalah your mind. Oleh sebab itu dari sisi agama Mongol di Kristen itu dibilang di Roma 12 ayat 3. Janganlah pernah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi kita tuh jangan terlalu riva sama otak ini. Otak ini cuma segede bakpao. Iya kan? Badan kita, otot darah kita lebih gede daripada otak kita. Jadi mesti kenalan sebenarnya. Yang di sini sama yang di sini. Mesti lebih akrab. Lebih banyak bicara. Hatinya rasanya apa ya. Walaupun ininya berpikir banyak. Aku juga gitu. Kalau udah jam 1, jam 2 malam itu overthinking. Bener nggak? Jam-jam overthinking ya. Iya gue nanti. Kita akan nge-replay semua apa yang kita lakukan hari ini. Gue nanti gue ngomong apa ya. Gue gini ya. Berarti pikiran dan hati harus selaras. Iya. Harus belajar diselarasin. Aku juga masih belajar. Sama ya kita juga masih belajar. Pengendalian diri juga lagi. Sementara belajar. Jangan sampai pecah-pecah. Kayak yang mongol lebih takut itu pengendalian diri. Kenapa mongol lagi lakukan hari-hari ini. Jangan sampai gue kebalik masa lalu. Nah itu dia. Tau-tau jangan pecah. Tau-tau dia. Blah. Iya makanya kan. Gimana caranya supaya bisa sinkron juga. Kita kan butuh bantuan siapa. Kita harus bisa. Tuhan. Bisa belajar bikin cahaya di kegelapan. Cahaya Tuhan. Tapi by the way kan banyak orang nanya nih. Bagaimana caranya sih kita bisa tahu nih. Tentang konten-konten baik 2020 maupun yang 2023 ini. Nontonnya di mana biar lebih enak. Nontonnya di mana? Di aplikasi DMS Plus pastinya. Downloadnya ada di Play Store dan juga di App Store. Gitu ya? Sebenarnya jadi kita nanti disitu ada namanya membership. Jadi membership. Kalau misalnya kan kalau ada yang di Youtube membership itu kan ada tuh yang. Tanpa iklan gitu. Nah kalau ini kita sama aja tapi bedanya kita tayangnya di aplikasi. Jadi disitu kita ada konten-konten ada banyak. Ada penelusuran spesial. Ada talk show juga. Apa namanya kayak gini. Namanya Ruang Tengah. Terus ada juga kita punya apa. Horror Temen. Horror Temen. Itu istilahnya semua tentang horror. Bisa infotainment tapi horror. Jadi ada update terbaru. Ada cerita-cerita dari kiriman dari fans. Setelah itu ada berita. Ada news. Ada update kita. Pokoknya banyak lah. Istilahnya all in one tentang horror. Jadi semua entertainment horror. Jadi plus DMS. DMS Plus. Oh jadi DMS Plus. Pnya pake huruf. Bukan yang tanda. Nah DMS itu gak ada artinya sebenarnya. Artinya bukan dari Mr. Sarah. Tapi Demian mencintai Sarah. Oke pemirsa. Inilah dia. Sepasang kekasih. Akan kekabungan satu. Di Hawaii. Semua tahun nanti Opera. Iya. Collab sama DMS Plus. Untuk pergi-perginya. Kan terus. Sekarang kita ke Hawaii guys. Yuk yuk yuk. Kita bikin konten spesial gitu loh Opera. Jadi yang penting ingat ya. Adanya di Apple Store sama. Play Store. Play Store. Jadi DMS Plus. Jadi lu akan dapat banyak hal yang lu ingin tahu. Tapi ingat baik-baik lagi sekali lagi teman-teman. Karena kalau anda tidak percaya. Yaudah cukup anda aja. Jangan memaksakan ketidakpercayaan anda kepada mereka yang percaya. Atau kita yang percaya. Jangan maksa orang yang tidak percaya untuk percaya. Karena itu pasti akan bentrok. Lebih bagus adalah. Yaudah. Saya yang nonton. Saya yang percaya. Ya saya percaya. Saya nonton saya tidak percaya. Ya tinggal ganti TV. Ada Cinta Fitri. Terima kasih buat. Saran dan Damian yang udah datang di Kalapunahol. Di Kalapunahnya Mongol. Gitu kan. Karena lu yang ngatur gue. Iya bener. Gua ngatur. Gua. Diselaraskan. Maka kita bisa menikmati hidup kita dengan santai dan indah. Ada duit gak ada duit. Selama hati lu baik. Dan otak lu waras. Everything bisa makan nasi goreng dengan harga Rp. 5.000. Saya mongol stress. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan... Bye-bye. Siang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.